Hai semua, tidak kalah dengan luar negeri, Indonesia juga memiliki tol di atas laut yang selesai dibangun pada tahun 2013 silam yang diberi nama Jalan Tol Bali Mandara. Jalan tol ini berada di Provinsi Bali, yang memiliki panjang 12,7 km yang menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai, dan Nusa II. Dan menariknya lagi, jalan tol ini 100% merupakan karya anak bangsa dan merupakan salah satu jalan tol di atas laut yang terpanjang di dunia. Indara ini menghabiskan total biaya sebesar 2,5 triliun rupiah, di mana 30%nya ini adalah modal equity atau modal sendiri. Sedangkan 70%nya sebesar 1,7 triliun rupiah adalah pinjaman dari nambang. Jalan tol Bali Mandara ini dibangun untuk mengurangi kebadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan. Jalan ini sendiri menghubungkan segitiga emas antara Bandara Internasional Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, dan Nusa II. Terima kasih telah menonton!